Sebuah kandang sapi milik seorang warga yang tinggal di Dusun Nino, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Lude setelah dilahap si jago merah. Salah satu personel Satpol PP dan Damkar Kabupaten Tuban, waris Eko Prianto mengatakan kejadian nahas itu menghanguskan bangunan yang berukuran kurang lebih 8x13 meter persegi. Menurut warisapaan akrabnya, setelah pihaknya mendapatkan laporan adanya kebakaran tersebut sekitar pukul 27 WIB dan langsung bertindak cepat dengan mendatangi tempat kejadian perkara. Selang beberapa menit, petugas dari Damkar Tuban tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman api yang mulai membesar di kandang sapi tersebut dengan mengerahkan enam personel serta dua armada. Adapun kejadian kebakaran ini sendiri, lanjutnya, diduga disebabkan berasal dari apa pembakaran sampah di sekitar lokasi kejadian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami oleh pemilik kandang mentaksir 20 juta rupiah. Pasalnya, selain membakar bangunan dan rumah, kebakaran itu juga membakar seekor kambing. Terima kasih.